Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu kembali dalam berkat pagi, welcome to berkat pagi dalam JC Ministry. Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung pada saat ini, boleh taruh live chatnya bahwa firman Tuhan tetap selama-lamanya. Hari ini saya ingin bagikan tentang bagaimana kita memiliki Tuhan yang berjanji, dan janjinya itu tidak hanya untuk satu kurun waktu, tetapi untuk selama-lamanya. Hari ini kita melihat banyak ada orang yang hari ini ada, besok sudah tidak ada. Hari ini kita melihat bahwa dunia berubah begitu cepat, keadaan bisa tanpa kita ekspektasi kemudian terjadi hal-hal yang di luar yang kita harapkan, yang belum pernah kita lihat, dan hari ini kita ada di momen-momen yang sangat langka, sangat tidak terprediksi dalam kehidupan kita. Tetapi apa kata firman Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya? Firman Allah berkata seperti ini, saudara, dalam Matius 24 E 35, Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Suatu waktu ketika saya sedang dalam doa dan kemudian mengingat bahwa ternyata apa yang Tuhan firmankan kepada kita, itu tidak hanya untuk hari ini saja, tidak hanya untuk beberapa tahun dalam kehidupan kita, tetapi last forever akan sampai selama-lamanya, dikatakan bahwa tidak akan berakhir, saudara. Dan itu yang akan menjadi janji Tuhan dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita mungkin kita berpikir bahwa Tuhan berjanji, Tuhan menolong kita, Tuhan bekerja, itu untuk hanya beberapa waktu saat ini. Tetapi sesungguhnya firman Allah berkata bahwa langit dan bumi itu akan menyenyak, tidak akan selama-lamanya ada. Dikatakan firman Allah mengingatkan kita bahwa world will not last forever, tidak akan selama-lamanya ada. Kita tidak akan selama-lamanya hidup di dalam, di muka bumi ini. Kita tidak akan selamanya menghadapi dan melihat keadaan yang hari ini ada, saudara. Suatu waktu saya membaca quote seperti ini, dikatakan orang yang meninggal 17 menit kemudian, orang yang baru meninggal 17 menit sebelumnya dia berpikir bahwa dia akan hidup lebih lama. Dia berpikir bahwa dia akan mengerjakan banyak hal dalam kehidupannya. Tapi dia tidak tahu, ternyata 17 menit kemudian dia sudah tidak ada dalam di dunia ini, saudara. Jadi orang yang meninggal sama seperti Anda dan saya, 17 menit yang lalu, dia berpikir dia akan mungkin bekerja, dia akan mungkin memiliki mimpi dan melakukan segala sesuatu yang dia sudah rencanakan. Tapi ternyata bahwa kehidupan itu tidak selama-lamanya. Ada waktunya kita diberikan kesempatan di bumi, ada waktunya waktu kita selesai. Sebab itu apa yang ingin saya bagikan ketika saya berdoa dan mendapatkan firman ini, bahwa langit dan bumi itu akan lenyap, segala sesuatu akan berakhir. Tapi perkataanku, firman Allah berkata bahwa firmannya itu tidak akan pernah berlalu. Artinya akan tetap selama-lamanya, tinggal tetap selama-lamanya. Ada terjemahan lain yang berkata seperti ini, saudara. Bahwa langit dan bumi itu hal-hal yang ini pasti akan terjadi semua. Langit dan bumi tidak akan tetap ada, saudara. Ini terjemahan lama, tetapi ajaranku ini akan tetap berlaku untuk selama-lamanya. Betapa luar biasanya, saudara. Tuhan bukan hanya mati buat setiap kita, tapi dia menyelamatkan kita. Dan memberikan suatu janji yang kekal, saudara. Jadi bukan hanya ketika dia mati, yaudah kita selamat. Kita di buka bumi, tapi kita tidak tahu arahnya hidup kita seperti apa. Dan apa tujuan akhir, apa janji Tuhan yang akhir ketika karya keselamatan kita terima dalam kehidupan kita. Tapi ternyata yang sangat luar biasa, dia memikirkan kehidupan kita karena dari awal sampai akhir, alfa dan omega. Dari kita diselamatkan, dari kita mengalami Tuhan, dari kita lahir sampai kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kemudian sampai di kekekalan nanti dia katakan bahwa tetapi ajaranku, firmanku itu tetap untuk selama-lamanya, saudara. Ada satu kesaksian, suatu waktu saudara di China, kalau saudara pernah dengar ada kisah ini, di China ketika kekristenan itu mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Dan kemudian ada orang-orang datang membawa Alkitab dan tidak ada orang yang bisa mendapatkan Alkitab secara utuh. Jadi mereka itu harus dirobek-robek dan kemudian dibagi-bagi kepada setiap orang. Dan kemudian ada beberapa orang di dalam penginjilan di bawah tanah itu di China, kemudian mereka itu menghafal setiap ayat itu. Mereka membaca, menghafalnya supaya apa? Ketika Alkitab ini kemudian disita atau kemudian ketika Alkitab ini setiap robekan-robekan itu harus diberikan kepada orang lain. Karena mereka harus berbagi kepada orang lain. Saudara, ayat ini tidak akan ikut hilang. Artinya kalaupun Alkitab yang mereka dapat hari itu kemudian ada pemerintah pada saat itu yang menjadi penguasa, yang mencari orang-orang Kristen. Tidak boleh ada kekristenan saudara ya pada saat itu kekerasan yang luar biasa pada zaman komunis pada saat itu. Nah Alkitab atau ibadah itu ditiadakan sehingga mereka selalu bersembunyi. Dan kalau mereka menemukan Alkitab itu akan disita. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menghafal setiap ayat-ayat firman sehingga sekalipun Alkitab itu diambil, ajaran itu tetap dalam hati mereka. Sebab itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus ingat bahwa janji Tuhan itu, perkataan itu, itu selama-lamanya. Apa yang harus kita lakukan supaya setiap perkataan Tuhan, firman Allah itu tetap dalam kehidupan kita saudara. Firman Allah berkata dalam Masmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Tapi ternyata saudara bahwa firman Allah perkataan itu bukan hanya kita simpan untuk menjadi satu janji dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata ada kuasa yang lain yaitu membuat kita tidak berdosa. Karena apa? Setiap firman Allah yang kita terima, yang kita simpan dalam hati dan kita renungkan. Bukan hanya kita baca atau kita dengar atau kita oh ya tau aja. Tapi kita renungkan, kita pahami dan kita harus lakukan. Artinya ketika kita contoh soal, ketika saudara ingin kecewa dan mungkin mengalami hal-hal yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Nah saudara mulai ingat firman Tuhan. Oh ya aku tidak boleh kecewa, aku tidak boleh takut, aku tidak boleh gentar. Nah firman Allah itu yang kemudian mengingatkan kita sehingga kita punya kemampuan untuk melakukan firman Allah itu. Itu yang Daud katakan aku menyimpan firman itu di dalam hati. Bukan hanya di dalam gadget, holy gadget. Bukan hanya di dalam Alkitab yang itu kertas sebenarnya saudara itu benda mati saudara. Tapi ada puasa di dalam firman Allah Alkitab itu sehingga itu menjadi hidup saudara. Sebab itu pada zaman dulu ketika Alkitab itu dibakar pun saudara kelihatannya itu memang benda mati. Tetapi jika itu ada dalam hati kita, jika itu kita simpan dalam hidup kita, itu akan menjadi sesuatu yang kekal selama-lamanya saudara. Dan saya percaya biar hari ini kita mesti ingat lagi bahwa ternyata perkataan firman Allah itu adalah harta yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Hari ini saudara mungkin sudah jarang membaca Alkitab secara fisik ya. Tetapi saudara kalau kita memberi waktu dan menghargai bahwa ternyata firman ini akan selama-lamanya. Nah langit dan bumi ini akan lenyap saudara yang kita lihat hari ini. Saudara mulai lihat terjadi gempa bumi dimana-mana, terjadi perubahan cuaca ekstrim dan masih banyak lagi saudara. Ini semua akan lenyap, tidak akan ada lagi. Tetapi firman Allah, perkataan firman Allah itu dikatakan last forever. Dikatakan heaven and earth will pass away. Katakan firman Allah dalam Matthew 24 dan 35. Tapi dikatakan but my words will never pass away. Tapi perkataanku firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Saudara contoh soal yang lain ketika saudara menghadapi suatu hal yang membuat saudara aduh kok seperti ini ya kenyataan yang ada. Aduh kok seperti ini ya keadaan yang saya alami. Saudara ingat bahwa ada perkataan Tuhan yang berkata bahwa Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita ingat lagi firman Allah katakan oh iya kalau ada kondisi-kondisi yang tidak enak, tidak baik, tidak nyaman, dan tidak sesuai. Kita harapkan ingat Tuhan mungkin punya pekerjaan dibalik semua keadaan. Tuhan mungkin punya agenda, rencana apa dibalik semua keadaan. Yang harus kita lakukan kita ingat lagi firman Allah bersyukuran dalam segala sesuatu. Daud berkata bahwa aku akan memuji Tuhan dalam segala waktu. Dalam segala waktu yang baik atau tidak baik. Itu dikatakan firman Tuhan itu akan kekal selamanya ketika kita bukan hanya pahami, kita bukan hanya baca, tapi kita simak dan taruh dalam hati. Sehingga membuat kita tidak menjadi berdosa. Saudara ingat baik bahwa Yesus berkata bahwa keadaan dunia ini akan selesai. Tetapi but my words will never pass away. Tidak akan dikatakan berakhir selama-lamanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara ada janji Tuhan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ada berkat apa yang Saudara ketika merenungkan firman Allah dan kemudian Tuhan taruh dalam hati kita. Ada hal apa yang Saudara simpan dalam hati. Akan janji Tuhan ketika Saudara berdoa untuk satu hal. Seketika Saudara sedang bergumul. Tuhan engkau berkata, engkau berjanji dalam firman Allah. Engkau berkata dalam perkataan-perkataan yang aku baca di dalam janjimu. Seperti ini Tuhan. Saudara mulai taruh dalam hati. Simpan itu dan tetap pegang. Karena suatu waktu pasti akan digenapikan dan tidak akan pernah berubah setiap perkataan Tuhan Saudara. Itu yang saya percayai dan firman Allah berkata. Sekali lagi terjuman yang lain berkata, langit dan bumi tidak akan tetap ada. Tetapi semua yang aku beritahukan pasti akan terjadi dan tetap berlaku selama-lamanya. Saudara ada seorang, ada satu kisah dikatakan seorang yang mendoakan keluarganya Saudara. Dia berdoa buat keluarganya sampai dia meninggal, Saudara dia tidak melihat keluarganya mengalami keselamatan. Tapi ternyata Saudara ketika orang yang berdoa buat keluarganya sudah meninggal beberapa tahun kemudian keluarganya mengalami perjumpaan yang dasyat dengan Tuhan. Artinya apa? Doa kita itu janji Tuhan yang kita terima dalam hidup kita dan selalu kita naikkan dalam doa kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah berubah. Semua yang aku beritahukan pasti akan terjadi. Contoh saya katakan tadi kisah perrasu 16 ya 31 orang yang percaya seisi keluarganya diselamatkan. Orang ini berdoa sampai dia meninggal tidak terjadi keselamatan untuk keluarganya. Tetapi beberapa waktu kemudian keluarganya mengalami perjumpaan artinya janji Tuhan itu tetap selama-lamanya. Hari ini yang pesan yang saya ingin bagikan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah melepaskan pegangan atas setiap janji Tuhan. Simpan dalam hati supaya kita tidak jadi berdosa. Dan percayai bahwa perkataan firman, janji Tuhan itu selama-lamanya berlaku dalam setiap kehidupan kita. Ada lagu yang berkata seperti ini. Setiap janji Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopan hidupku. Kasih-Mu menuntut langkahku dalam setiap waktu. Pengolongku yang aku percaya. Terima kasih. Saudara yang perlu kita lakukan, pegangan janji Tuhan. Yang perlu kita lakukan, simpan dalam hati. Yang perlu kita lakukan, percayai bahwa perkataannya tidak pernah berubah. Itu pasti digenapi, semuanya boleh berlalu. Tapi perkataan firman Allah selama-lamanya. Kita akan hidup dari satu kehidupan di dunia ini. Sampai pada kekekalan dan janjinya tetap dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang memperkata dan mempercaya bahwa aku percaya janji Tuhan tetap atas hidupku. Atas keluarga ku. Atas seluruh kehidupan dari sekarang sampai kepada kekekalan. Aku berjanji untuk memegang janjimu. Dan hidup menyimpan janji dalam hati. Supaya tidak berdosa. Aku berjanji untuk menghargai setiap firman Allah. Untuk mempercayai bahwa janji Tuhan itu tidak ada yang dapat bisa mengubahnya. Yang kami percaya pasti digenapi. Jika itu, Doa Saudara, mari angkat tangan. Bapak, Ibu, hari ini kami berdoa di hadapan Tuhan. Buat setiap umat Allah yang hadir dalam live chat. Maupun setiap yang menyaksikan tayangan ulang. Tuhan, kami percaya janjimu pasti berlaku. Tidak akan pernah berlalu. Tetap selama-lamanya. Hamba berdoa. Mampukan kami untuk memiliki hati. Untuk menyimpan setiap janjimu. Dalam hati kami. Sehingga tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Kami berdoa Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh mempercayai. Bahwa kehidupan kami itu akan ada dalam satu musim. Sampai pada kekekalan. Dan janji perkataanmu itu akan sampai selama-lamanya. Hamba berdoa. Kalau ada di antara kami yang sedang bergumul untuk janji Tuhan. Biar engkau genapi dalam hidup kami. Biar engkau taruhkan hati. Yang mencintai Tuhan. Yang menyimpan setiap perkataan firman Allah ini. Dalam hati kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang melakukan firman Allah. Dan hidup di dalamnya. Hami mengucap syukur. Kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera. Menyertai setiap kami. Demi nama Yesus. Amen. Amen. Bapak Ibu Sonara yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat setiap dukungannya. Terima kasih setiap doanya. Kami masih berada di LA saat ini. Bersama suami. Dan kami berdoa dari tempat ini. Biar tangan Tuhan selalu menyertai setiap kita. Jangan pernah menyerah. Janji Tuhan tetap selama-lamanya. Terima kasih buat like, share, dan komen. Dan kalau Anda diberkati. Untuk membagikan kepada teman-teman atau keluarga yang lain. Maju terus. Jangan pernah menyerah. Kalau Anda ada, Bapak Ibu ada beban doa. Jangan lupa untuk mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram. Dan juga Facebook. Dan juga kita akan bertemu juga dalam Sunday Service. Dalam Ibadah Revival Worship. Jam 10 pagi. Dan juga Sunday Service. Family Sunday bersama suami. Sekalipun mungkin kita tidak ada musik di sini. Tapi kita akan bertemu dalam hadirat Tuhan. Maju terus. Never giving up. Saya Jekah Selosi. God bless you.